Hai orang akhirus zaman ini banyak ketakutan masalah rezeki kasihan banyak sekarang susah rezeki susah ini naik ini ketakutan rezeki dari siapa dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan kau tahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bismillahirrahmanirrahim di ilafi kureish ilafihim rihlatas shita'i wa'al-zaih falya'budu rabba hadha al-bayt al-lazhi ad'amahum min ju'ah wa'amanahum min khaw kita baca ayat ujungnya al-lazhi ad'amahum min ju'ah yang memberikan makan di saat lapar siapa ya Allah siapa ya Allah yang memberikan makan di saat lapar siapa ya Allah mana suara ini sebut nama Tuhanmu sebut nama pencipta kita siapa yang memberikan makan di saat lapar Allah jala jala'an al-lazhi ad'amahum min ju'ah manusia itu butuh dua kalau hidupnya mau senang satu dia butuh rezeki tapi kalau dia ada rezeki tapi posisinya enggak aman tenang enggak rezeki ad'amah tapi enggak aman tenang enggak posisi aman nih tapi rezeki enggak ada enggak juga jadi ini dua nih rezeki itu banyak pengertian rezeki itu bisa harta jodoh itu rezeki aman ini enggak ada rezeki ada aman mudah berdua kalau mudah berdua-duanya ayatnya di sebelum itu kuncinya velia budu roba satu sembah Allah pemilikan dah Rizki tidak putus Keamanan dijamin Selama itu menyembah Allah Yang benar menyembah Kan saya pernah sampaikan Hadis suruh Kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Eh manusia Aku ciptakan kamu buat ibadah Jangan main-main ibadahnya Aku ciptakan kamu buat ibadah Jangan main-main Sampai yang pertama kali dibangun Rumah buat ibadahnya manusia Sebelum rumah buat tinggalnya Sebelum perkampungannya Rumah buat ibadah Yang pertama dibangun sama Allah Karena menunjukkan bahawa Inti kebutuhan manusia itu Ibadah kepada Allah Aku ciptakan kamu untuk beribadah kepada aku Kata Allah Jangan main-main ibadahnya Aku sudah bagikan rizki untukmu Artinya Aku sudah jamin Rizki untukmu Jangan susah payah Ibadah serius Rizki gak susah payah Al-Fatih untuk menerangkan Kalau pengen tahu makna hadis dari ulama Kata Syekh Sarawih Bukan Jangan susah payah Badan Bukan Itu wajar Ente nyari Fulus Sampai keluar pagi Keluar pulang sore Capek Badan pegel-pegel Itu biasa Maksudnya Jangan susah payah Jangan susah payah pikiran Jangan susah payah Apa ya Pikiran Itu katanya Syekh Sarawih Jadi salah satu keberuntungan orang yang kuat ibadahnya itu Soal rizki dia gak susah payah disini Dia cuma bergerak Kajah tugasnya Sayyidah Hajar Radiyallahu Karanha Waktu di Mekah Berusaha menjemput rizkinya Dari sofa ke maruah Maruah ke sofa Sofa ke sofa Ketampai tujuh kali Badannya memang Bergerak Dan lelah perjalanan itu Tapi Tidak lelah ini Ini tidak Itu yang membedakan Tapi kalau orang ibadahnya kurang Ini Aduh Gini Ini putus asa sudah Innal insan khulitah lu'ah Iza Masahuh syarru jazu'ah Wa iza masahuh khair Manu'ah Illal musaddin Sesungguhnya manusia itu Diciptakan punya sifat Keluh, kesah, dan kikir Tahu kikir? Flip Kalau flip biasa Kalau flip Kalau ditimpa kesulitan Kata Allah Berkeluh, kesah Pada umumnya Dikasih aja sulit Dikasih aja Agak berat dapat pulusnya Keluh, kesah Apa ini? Wa iza masahuh khair Manu'ah Kemudian kalau Dikasih kebaikan Dikasih kemudahan rezeki Dia pelet Gimana sih? Ada gak orangnya disini? Mana dia? InsyaAllah disini gak ada Karena kata Allah Illal musaddin Kecuali orang yang Salat Alladhinahum Alladhinahum ala salatihim Danimun Mereka yang Selantiasa Menjaga Mendirikan salat Selalu Istiqamah Salat